Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi pada video pembelajaran IPA Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang Mekanisme pernafasan dan poluma udara pernafasan Mekanisme pernafasan nanti ada dua Yaitu pernafasan dada yang berkaitan dengan otot-otot tulang rusuk Dan pernafasan perut yang berkaitan dengan otot-otot diafragma Pernapasan dada merupakan pernafasan yang melibatkan otot-otot tulang dada dan tulang rusuk Mekanisme pernafasan dada untuk proses inspirasi atau menghirup udara Dimulai dengan kontraksi otot antar tulang rusuk Kemudian tulang rusuk terangkat Ini tulang rusuknya terangkat Rungga dada membesar Sehingga paru-paru mengembang Dan tekanan udara di dalam paru-paru rendah Sehingga udara luar dapat masuk ke paru-paru Gambarnya seperti ini untuk proses inspirasi pernafasan dada Berikutnya, mekanisme ekspirasi pernafasan dada Ekspirasi adalah proses ketika kita menghembuskan udara Dimulai dengan relaksasi otot antar tulang rusuk Tulang rusuk turun Ini gambarnya seperti ini Rungga dada mengecil Paru-paru mengecil Tekanan udara di dalam paru-paru tinggi Sehingga udara keluar dari paru-paru Ini gambar ketika tulang rusuk terangkat Ketika kita inspirasi ini terangkat Dan ini gambar tulang rusuk ketika kita ekspirasi Atau menghembuskan nafas Yaitu posisi relaksasi Sehingga tulang rusuknya turun Berikutnya, pernafasan perut Adalah pernafasan yang melibatkan otot-otot tulang dada Dan otot diafragma Otot diafragma di sini tempatnya Mekanisme inspirasi pernafasan perut Dimulai dari kontraksi otot diafragma Posisi diafragma mendatar Kemudian rungga dada dan paru-paru mengembang Tekanan udara di dalam paru-paru rendah Sehingga udara luar masuk ke paru-paru Inspirasi ini kontraksi Diafragma mendatar Kemudian ekspirasi pernafasan perut Dimulai dari relaksasi otot diafragma Diafragma kembali melengkung ke posisi awal Rungga dada dan paru-paru mengecil Tekanan udara di dalam paru-paru tinggi Sehingga udara keluar dari paru-paru Ini gambar keseluruhannya Jadi posisi diafragma aslinya adalah Melengkung ketika dia berrelaksasi Ketika kita menghirup udara Melakukan inspirasi Maka otot diafragmanya akan berkontraksi Sehingga dia mendatar Nanti ketika kita menghembuskan nafas Ketika kita ekspirasi Dia akan kembali ke posisi melengkung Berikutnya Frekuensi pernafasan manusia Pada umumnya Manusia mampu bernafas Antara 15 hingga 18 kali setiap menitnya Frekuensi pernafasan dipengaruhi oleh beberapa faktor Yaitu umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh Umur Pada umumnya Semakin bertambah umur seseorang Maka semakin rendah frekuensi pernafasannya Dikarenakan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energinya Jadi frekuensi pernafasan paling tinggi terjadi pada bayi Paling rendah terjadi pada lansia Jenis kelamin Pada umumnya Laki-laki lebih banyak bergerak Sehingga lebih banyak memerlukan energi Kebutuhan oksigen dan produksi karbun dioksida pada laki-laki jauh lebih tinggi Hal ini menunjukkan bahwa Proses metabolisme pada laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan Sehingga frekuensi pernafasan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan Suhu tubuh Semakin tinggi suhu tubuh Maka semakin cepat frekuensi pernafasannya Hal ini terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme di dalam tubuh Sehingga diperlukan peningkatan pemasukan oksigen dan pengeluaran karbun dioksida Jadi semakin panas tubuh kita Semakin tinggi frekuensi pernafasan kita Posisi tubuh Ini berkaitan dengan beban yang harus ditanggung oleh organ tubuh Ketika dalam posisi berdiri Frekuensi pernafasannya lebih tinggi daripada ketika dalam posisi duduk Aktifitas tubuh Semakin berat aktivitas Maka tubuh perlu lebih banyak oksigen Sehingga frekuensi pernafasannya semakin meningkat Berikutnya, volume udara pernafasan Yang pertama, volume tidal Merupakan volume udara yang keluar masuk paru-paru Saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa Volumenya sekitar 500 ml Volume cadangan ekspirasi atau suplementer Merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru Setelah melakukan ekspirasi biasa Volumenya sekitar 1500 ml Volume cadangan inspirasi atau komplementer Yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru Setelah melakukan inspirasi secara biasa Volumenya sekitar 1500 ml Volume residu Merupakan volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru Meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal Volumenya sekitar 1000 ml Kapasitas vital Merupakan total dari volume tidal Ditambah volume cadangan ekspirasi Ditambah volume cadangan inspirasi Yaitu sekitar 3500 ml Terakhir, kapasitas total Yaitu volume udara yang dapat ditampung secara maksimal Dalam paru-paru Atau volume kapasitas vital paru-paru Ditambah volume residu Jadi volume secara keseluruhan ya Dari tidal sampai kapasitas vital Volumenya sekitar 4500 ml Nah ini grafiknya Jadi yang paling atas Ini volume cadangan inspirasi 1500 ml Atau 1500 cc Sama saja Kemudian ini 500 ml Adalah volume tidal 1500 ml yang bawah Ini adalah volume cadangan Ekspirasi Dan 1000 ml Ini adalah volume sisa Atau volume residu Kapasitas vital Ini jumlah dari Idal Cadangan inspirasi Cadangan ekspirasi Sedangkan volume total Ini adalah total dari semuanya Demikian materi pada video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh